Kitab Ayub, Pasal 42 Ayub menjawab Tuhan Kemudian Ayub menjawab Tuhan Aku tahu bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu. Engkau membuat rencana dan tidak ada yang dapat mengubah atau menghentikan rencanamu. Engkau telah bertanya, Siapakah orang yang benar yang mengatakan hal-hal yang bodoh itu? Aku mengatakan tentang yang aku tidak mengerti. Aku mengatakan tentang yang terlalu ajaib bagiku untuk dimengerti. Engkau berkata kepadaku, Dengarkan, aku berbicara. Aku mengajukan pertanyaan kepadamu dan engkau menjawab aku. Pada masa lalu, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, aku telah melihat engkau dengan mataku sendiri. Aku malu terhadap diriku sendiri. Tuhan, aku menyesal. Ketika aku duduk dalam debu dan abu, aku berjanji untuk bertobat. Tuhan memberikan harta kepada Ayub lagi. Setelah Tuhan selesai berbicara kepada Ayub, Ia berbicara kepada Elifas dari teman. Dia berkata kepada Elifas, Aku marah kepadamu dan kedua sahabatmu karena kamu tidak mengatakan kebenaran tentang aku seperti yang dilakukan Ayub. Jadi, sekarang Elifas, ambillah tujuh sapi jantan dan tujuh kambing jantan. Bawalah itu kepada Ayub, hambaku. Sembelihlah itu dan persembahkan sebagai kurban bakaran untuk dirimu sendiri. Hambaku Ayub berdoa demi kamu dan aku menjawab doanya. Kemudian, aku tidak memberi hukuman kepada kamu sesuai dengan perbuatanmu. Kamu harus dihukum karena kamu sangat bodoh. Kamu tidak mengatakan yang benar tentang aku. Tetapi, hambaku Ayub mengatakan hal yang benar tentang aku. Elifas dari teman, Bildad dari Suah, dan Zofar dari Naamah mematuhi Tuhan. Kemudian, Tuhan menjawab doa Ayub. Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan membuat Ayub berhasil kembali. Allah memberikan kepada Ayub dua kali lipat daripada sebelumnya. Kemudian, semua saudara-saudari Ayub dan orang yang mengenal Ayub sebelumnya datang ke rumahnya. Mereka makan bersama dia. Mereka menghiburnya. Mereka merasa kasihan karena Tuhan telah memberikan begitu banyak kesusahan kepadanya. Setiap orang memberikan kepada Ayub sekeping perak dan cincin emas. Tuhan memberkati Ayub bahkan lebih banyak daripada yang dimilikinya sebelumnya. Ayub mempunyai 14.000 domba, 6.000 unta, 2.000 lembu, dan 1.000 keledai betina. Ayub juga mempunyai tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Ayub menamakan putri yang pertama, Yemima, yang kedua, Kezia, dan yang ketiga, Karen Hapuk. Anak-anak perempuan Ayub adalah yang tercantik di antara perempuan yang paling cantik di segenap negeri. Dan dia memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya perempuan. Mereka masing-masing mendapat bagian dari hartanya, sama seperti saudara mereka. Jadi, Ayub hidup selama 140 tahun lagi. Ia sempat melihat anaknya, cucunya, cicitnya, dan anak dari cicitnya. Ayub hidup sangat tua, dan hidupnya baik dan lama.